Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Bunda Zaza Hari ini Bunda Zaza mau masak Bahan murah Hasil mewah Singkong kukus koi cantik Nah siapkan 1 kg singkong Kemudian Diparut ya bun Sampai habis Lalu masukkan 8 sendok Makan gula pasir Tambahkan setengah sendok Teh garam Agar-agar putih Satu bungkus Tambahkan lagi Santan kara satu bungkus Yang ditambah dengan 100 ml air bun Diaduk-aduk Sampai rata Kemudian ambil Secukupnya saja Ya kira-kira 4 atau 5 sendok Untuk diberi Pewarna Oren Karena saya ingin membuat Koi Warna Oren Ikan koi ya bun Karena saya tidak memiliki warna Oren Akhirnya saya campurkan Pewarna merah dan kuning Diaduk-aduk Sampai warnanya Tercampur rata bun Ya Diaduk terus Sampai Benar-benar Tercampur rata Ya bun Untuk pewarna orenya Kemudian sisihkan Untuk mata Saya menggunakan Pewarna coklat Karena saya tidak memiliki warna hitam Yang penting gelap warna untuk mata Boleh apa saja Sedikit saja Kemudian Tuangkan Adonan Kedalam cetakan ya bun Saya disini mulai dengan warna Oren Sesekali Dihentak-hentakkan ya bun Agar Adonan Bisa Terisi rata Di dalam cetakan Diisi terus Sampai Penuh Dengan warna yang berselang-seling ya Untuk mata Gunakan sedikit saja bun Tidak usah terlalu banyak Agar tidak melebar Saya ini Mengisinya Agak sedikit banyak Ketika ditimpa Dengan adonan lain Jadi agak melebar Untuk warna-warna Untuk bunda-bunda Yang membuat Sedikit saja ya Untuk adonan mata Sedikit saja Ini koi cantik banget bun Kita bisa membentuk Warna ikan koi ini Sesuai dengan selera kita ya bun Selang-seling warnanya Bisa oren Bisa putih Dan bisa diberi perwarna Lain Hijau Kuning Dan lain-lain Yang bun sesuai selera Diisi terus Sampai penuh Selamat menikmati Hai isinya berselang-selingnya pun warna oranye warna putih warna oranye warna putih berganti agar warnanya menjadi cantik diisi sampai benar-benar penuh Oh ya bun untuk satu kue koi ini saya menggunakan memakai biaya sebesar 9500 rupiah bunnya sudah bisa menghasilkan kue cantik seperti ini bunnya Hai nah jika benar-benar penuh kemudian kita kukus Hai setelah matang kita letakkan di wadah ya bun kemudian kita beri topping untuk kelapa bagi yang suka silahkan opsional ya bun Hai singkong kukus kue cantik ala bunda Zaza siap disajikan Hai kalau channel ini bermanfaat di subscribe ya bun makasih Assalamualaikum